Bina sampai kelahan-lahan Bisa tidur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman ketemu lagi Welcome back Jadi hari ini tuh Malam ini saya mau cerita tentang Kebiasaan malam ini Niatnya sih berburu Baju Buat si bayi ya Karena si bayi itu kan Baju itu udah gak muat gitu Jadi Malam ini Dua hari menjelang lebaran Itu Jalan ke sebuah tuku Semacam departemen store gitu ditangkap Cuman tukunya itu besar banget Maaf banget gak record Karena ternyata tukunya tuh rame banget Nah saya Barang si bayi Sama masco dan ayah Kita jalan cepat Ngaik motor Macet-macetan Luar biasa Sekarang lapat Sewaktunya makan Tadi memang Buka puasa Belum makan ya Cuma Batalin aja Buka Sekarang Belanja Baju Kita mau makan dulu Makan Sate tegal Sate tegal ini Anak teman-teman Rekomen Tempatnya ada di Jalan Iriga Sisi Pong Tuh Nih Sate Ayam Tegal Sama ini Sate kambing Gitu Si bayi Devinat tidur Oke Makan dulu ya Lupa gak bawa Dribor juga Capek banget Tapi ya Tenang Karena memang Kebutuhan ya Maturnya pas banget Sebenernya tuh gak liat beli Karena lebaran Cuman Untungnya tuh pas banget Matinya itu pas Mereka tiba-tiba Di Devinat tidur Tuh Lala Jadi memang Sengaja saya taruh Supaya dia bisa Selonjur ya Badannya Jadi kalau badannya Berbaring kan gak capek Ini Mbak Astri Oh kan Mereka ada sate tegal Jadi ini sate tegal Teman-teman Dapat dipesan Di grup ut juga Ini Ini Pogawainya banyak Banyak Jadi dia pulang Lokasinya Di Jalan Iriga Sisi Pontang Rami Oke Sampai banget Yang beli Kalau di dalem Ada AC nya ya Jadi Buat teman-teman yang Smoking room Mungkin bisa di luar Kalau Di dalem Menikmati Mungkin aja Barang lucu Jadi itu Belanjaannya Satu pantau Kami naik motor Berempat Udah bisa ngebayangin Semuanya keluar Di jalan Jadi penuh Padat Macet Dan sekarang Lapar Waktu dimakan Nih Tambah Kuahnya aja Teman-teman Kuah Top Oke Mari makan teman-teman Masih kuah dulu Biar Masih Masih Barang lucu makan Bu Tarah Paling Oke Next makan enggak berasal ya teman-teman kuasanya kita sedikit lagi selesai enggak berasa banget ya kalian suka apa? sate ayam atau sate ambil sini sate banyak ya ada sate padang ada sate ayam modira ada sate ayam tegal yang saya nikmatin ini sekarang sate ayam tegal sudah selesai makan pas banget pas adik Devina bangun hai bangun sudah selesai makan jadi sebelum kita pulang habisin dulu minumnya teh manis teman makan sate jadi mau mantap jadi tempat sate ini rekomen teman-teman tempatnya bersih ini luas harganya terdapat tahun itu enak sih dia enak banget tidurnya loh tidur di meja tadi kan bisa baring gitu ya enak ya tempatnya tidurnya jadi tegar tadi dia beli jilbab mana mas cah jilbabnya ini ini enak ini enak baru bangun tidur guys enak baru bangun tidur jadi tadi dia juga beli baju dia juga beli jilbab jilbab bayi ya jilbab bayi jadi jilbab bayinya tuh modelnya ada toppingnya gitu tapi toppingnya tertipa wiii halo 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 dada 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 aku udah paket aku udah paket ev 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 nih jadi dia tuh udah tahu kalau mau keluar dia pasti nyari yang namanya jilbab ah pasti imprint itu ke answer udah pasti nyari jilbab makanya apel kelampingnya Cuma satu Dan entah kemana Jadi nyari lagi Ini harganya Rp25.000 Murah Rp25.000 warnanya tadi Ungu, hitam, kuning, hijau Pilih ungu aja Soalnya kalau buat bayi itu harus yang warna-warna Cerak ya mas Cuy Yuk kita pulang Unboxing di rumah Dadah Makan satunya selesai Nanti kita unboxing di rumah baju-bajunya Oke teman-teman Udah nyampe rumah Alhamdulillah Sekarang jam 11 Udah nyampe rumah Baby Devina juga udah bangun Udah seger lagi dianya Dia emang bocil ini memang luar biasa Jatuh tidurnya ya Oke kita unboxing ya Lanja hari ini jadi belinya di toko ini Womas Bustam Yang pertama Ini punya mas Vino Jangan dibuka mas Cuy Udah biarin kita aja Ini celana dalam CD Ukurannya L Mas Vino udah besar ya Itu Harganya satu pak ini Satu pak ini Rp57.000 Oke Next Ini punya saya Tidak usah Itu dalaman saya itu Harganya Rp40.000 Padahal tadi Rp35.000 ya Kenapa Di mas Vino Jadi Rp40.000 Mungkin karena Tidak ada levelnya Oke next Masih punya mas Gavino juga Ini Sizi lagi Itu harganya Yang isi tiga ya Tadi ya mas Cuy Tiga puluh delapan ribu Ya sesuai dengan bandrolnya Oke Oke Next ada Kaos Apa mas Cuy Saya Kaos Mas Cuy Ini ukurannya 32 Ukurannya 32 Harganya berapa Harganya Rp17.000 Satu Mas Cuy Beli berapa Beli tiga Tiga Beli tiga ya Oke Terus next Ada dalaman Punya bunda juga Itu harganya Satu 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 ada kaos dalam buat Mas Vino kaos dalam Mas Vino ukurannya 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 M M harganya Rp30.000 satu tersiap Rp30.000 satu bis ya masih ada Mas Jo siada banyak kemeja Mas Jo harganya berapa Rp120.000 Rp120.000 harganya modelnya kayak gimana ini kemeja salur ya kemeja salur bahannya katun lumayan adem ya modelnya standar sih ya kalau cowok ada saku di depan gitu Oh ini nomornya 12 ya sesuai dengan masju sebenarnya nomor sepuluh muat ya Mas Jo ya iya muat tapi kekecilan agak-agak kekecilan gitu kalau ngomong kamu lihat kamera oke fokus ya Iya next ada ada baju Mbak Devin baju Mbak Devin ini harganya Rp78.000 Rp78.000 itu satu setel ya satu setel begini nih apa model celana tapi celananya tuh mentar gitu loh celana celananya kayak model rok tutu padahal ini tuh celana nah karena modelnya balon gini model balon saya suka bahannya kaos ya ini teman-teman dingin nih warna pink sengaja milih warna yang ngejreng gitu yang kewek harganya berapa ini mas cu 17 Rp78.000 Rp78.000 baju bayi next baju bayi juga ini kalau ini murah meriah Manki 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 harganya Rp38.000 harganya Rp38.000 oke ini satu style ya ini buat main hari-hari ya bermain malem-malem harganya adem next ada baju juga ada baju lucu buat sekolah ini mod modalnya kayak sailor gitu kayak pelaut ya iya dikasih perempuan dikasih dasik lucu ya modalnya kayak dewasa tuh warnanya putih sama orang harganya 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 Rp55.000 ukurannya ini L L oke Alhamdulillah sudah habis kosong jadi total belanjanya berapa mas cu total belanjanya Rp557.000 Rp557.000 ditambah tadi dede beli minum jilbab jilbab mana jilbabnya dede jilbab jilbab dede mana jadi dia beli jilbab umum yang dia pakai itu baru ada topiknya ini gini ada topiknya sebentar nih nah nih jilbabnya umum ada rendahnya ya mas cuy ya ya rendahnya makanya tadi kata ayah imam suruh belinya dua cuman saya mikir ini tuh bahannya itu memang kayak kurang nyaman gitu loh teman-teman kalau buat bayi ya wajar sih harganya memang murah meriah ya syukur ada gantinya lah karena si baby devina ini nih liatin dia nih nih si baby devina ini emang kalau jalan-jalan sekarang suka nyari kerudung suka nyari jilbab jadi daripada cuman satu aja kemana lupa naruhnya jadi ada gantinya gitu gitu terus sama saya tadi beli jilbab ini jilbab biru laut biru laut ini mereknya standar lah ya temen-temen tau lah merek merek pasar tanah abang tuh tau ya mereknya adalah umama umama cantik motif jadi memang jilbab umama itu terkenal banget ini jilbab tanah abang temen-temen satu pisenya memang harganya 25 dimana-mana harga umama itu 25 saya suka karena warnanya tuh biru meskipun saya tadi niatnya nyari pas minat tapi adanya jilbab segi empat ini terpisah ya beda tuku gitu buat besok kalau solve it iya benar tuh gimana mas cuh ditutup tuh ada motifnya ya motifnya motifnya cuman berada di bawah temen-temen jadi makanya karena enggak banyak motif jadi saya suka ya oke segitu dulu temen-temen video kegiatan kita hari ini semoga bermanfaat dan selamat Hari Raya Idul Fitri mohon maaf haf lahir dan batin terima kasih sudah mampir terima kasih sudah nonton ketemu lagi di video berikutnya bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati